Halo teman-temanku, selamat datang ke channelku. Halo kanser, apa kabar? Kita kembali membaca kartu kamu. Sebentar guys. Perasaannya padamu saat ini ya. Kanser, kita bacakan dalam energi umum general reading. Jadi coba disesuaikan dengan kondisimu. Semoga ada ceritamu yang terbaca di sini. Karena dalam pembacaan readingan begini, umum ya. Biasanya energi yang paling dominan daripada kanser yang akan tertarik. Oke, mudah-mudahan ada cerita kanser yang melihat video ini. Terkait dengan ceritamu. Kanser, apa kabarmu? Perasaannya padamu saat ini. Oh, oh my God, soulmate. Soul connection, partnership, agreement, soul contract. Kanser, mungkin kamu sedang terhubung dengan seseorang yang di sini. Energinya soulmate. Orang ini dengan kamu soulmate. Kita ambil lagi. Kanser. Perasaannya padamu saat ini. Jadi orang itu merasakan soul connection antara dia dan kamu. Girl with the snake. Oke, ya. Ini berhati-hati. Berhati-hati. Terutama kalau di sini ada yang udah berkeluarga. Lajang juga di sini harus berhati-hati. Karena di sini ada Girl with the snake. Girl with the snake, ya. Ada empath and narcissism paradigma. Ada being charmed or used. Jadi di sini, apa ya. Jangan sampai nanti ini melanggar batas kita, ya. Ini karena ada being charmed menjadi hangat. Menjadi hangat. Aduh, di mana ini? Menjadi hangat or used. Jangan sampai nanti pada akhirnya kita dimanfaatkan. Artinya, punya batas, ya. Jangan tiba-tiba datang langsung menyerahkan hati. Lalu hilang kesadaran. Oke. Karena di sini ada Bundaris yang mengingatkan tentang batasan. Kembali ya, saya ingatkan untuk yang telah berumah tangga. Wedding ring. Oh my God. Union. Wedding. Married. Soul connection. Eternal love. Wah, ini kartunya kartu cinta-cintaan. Anduh satu aja, ya. Oke. Apa perasaannya kepadamu saat ini, kanser? Kanser, ada showmate, ada girl with a snake and wedding ring. Oke. Hati-hati tentang dengan di sini melanggar batas sehingga ada pengingat tentang batasan. Ayo kita lihat, kanser. Cerita apa yang ada untuk kamu? Yang katanya di sini ada showmate, ada show connection antara kamu dengan seseorang di sini. Cerita apa yang ada antara kamu dan orang ini? Ops. Wow, wow. Ada tikus. Kanser, kanser, kanser. Perasaannya terhadapmu. Ada, oke. Orang yang di sini, sepertinya orang ini juga ada masalah, ya. Ada hal yang cukup menggelisahkan dia. Mungkin terkait karir juga bisa. Oke. Orang yang di sini juga sepertinya apakah dia baru ditinggalkan karena ada perasaan kehilangan. Kanser. Kita lihat lagi kartunya. Wow, ada stop. Kita buka dulu, ya. Oke. Oke, oke. Beberapa dari kamu, kanser, di sini bertemu mungkin... Ini ada Vox, ya. Mungkin berada pada satu bidang pekerjaan yang sama. Tidak tahu apakah teman kantor atau seperti apa. Saat bertemu kamu, kanser, dia merasa ada sebuah perubahan yang dia rasakan, ya. Dia merasa cocok. Merasa cocok. Merasa kamu punya kunci untuk membuka hati dia. Kamu punya cara untuk membuat dia seperti berubah lebih baik, ya. Walaupun di sini ada kegelisahan-kegelisahan tentang apa ini. Haruskah kita mau pakai dua deck? Kita pakai dua deck, ya. Untuk klarifikasinya, yuk kita coba pakai dua deck. A woman. Oke. Wah. Perasaan orang itu kepada kamu, kanser. Oke. Yes. Ada surat. Wow. Dua, guys. Ada kartu anak dari bukit. Oh my God. Dia berbunga-bunga. Orang ini merasa berbunga-bunga. Merasa kamu itu menyenangkan. Merasa ada seorang yang bermekaran di hati dia. Teman-temanku, kanser juga hati-hati. Ini orang sepertinya sudah punya anak. Atau sudah menikah. Ya. Tidak harus sih. Tetapi berhati-hati saja. Karena tadi sudah ada pengingat. Under the deck. Ini sebagian sudah bertemu ini. Terhubung dengan komunikasi. Mungkin beberapa dari mereka orang jauh. Mungkin beberapa dari mereka adalah orang yang pernah terhubung dengan kamu. Energi mantan. Atau orang yang sempat stuck dengan kamu. Oke. Itu. Sebentar. Gimana nyusunnya ini? Oke. Energinya soulmate. Oke, kanser saya sudah menyusun. Kartunya. Garder ini mana tadi? Under the deck dari yang. Oke. Ya. Di sini ada kartu ikan. Mengalir lagi. Kanser kembali bergerak. Kanser merasa bebas. Kanser merasa bahagia. Feeling free. Oke. Ya, ada garden pertemuan ya. Pertemuan yang juga ada sempat membuat ragu ini. Tapi kita letakkan di sini. Kartu ikan. Kanser. Perasaan orang ini kepada kamu. Ya. Ayo kita lihat. Kanser. Tadi sudah diindikasikan. Ya. Mungkin dia soulmate kamu. Ada soul connection antara kamu dengan dia. Oke. Ini juga berhati-hati. Menjaga batas. Ya. Karena ini akan menjadi ini loh. Menjadi apa ya. Tiba-tiba menjadi hangat. Dan akhirnya kalian akan. Apa ya. Bagaimana ya. Ini tadi. Ini khusus untuk orang yang mungkin sudah berumah tangga. Ya. Jagalah batas di sini. Oke. Jagalah batas. Union. Wedding. Ya. Married. Jadi saya bilang ini beberapa juga memang ada cerita lama. Cerita lama yang terkait di sini mungkin mantan yang kembali. Atau orang yang pernah stuck sama kamu. Atau orang yang pernah mengabaikan kamu. Kanser. Ya. Ada ada. Wow. Sebentar teman-teman. Ya ampun. Oke. Kanser. Gak bisa. Aku muncul dia turun. Masih bisa kita memandang kartu ya. Sampai mana tadi ya. Ini ya. Wedding ring. Soul connection ada di sini. Kanser. Kanser. Orang yang di sini mungkin pernah punya masa lalu yang agak berat. Ya. Ini ada kegelisahan yang dirasakan. Mungkin terkait dengan instansi atau apapun ya. Perasaan orang ini sepi dan sendiri. Oke. Ada energi dari whip. Aha. Whip. Ada kondisi yang sangat, sangat apa ya. Sangat melelahkan dia di sini. Ya. Ini energinya orang ini. Saat dia bertemu kamu kanser. Ada energi. Ada rasa yang di sini tiba-tiba dia merasa lebih baik. Ya. Merasa segala hal berubah. Terutama di dalam karirnya. Yang mungkin sempat stuck. Ya. Sebentar. Oh, 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 oh. Kanser. I'm so sorry ya. Nggak bisa dia-dia suruh turun. Nggak mau ya. Oke. Orang yang pernah merasakan kehilangan ini. Ya. Yang bertemu dengan kamu kanser. Ya. Jadi saat bertemu kamu itu ada perasaan tiba-tiba kok cocok ada kunci. Kok nyambung ya. Ya. Berarti kanser ini berhasil merubah dia karena ada kartu Vox ya. Pada suatu perubahan yang mungkin lebih baik dan positif. Mungkin antara kamu dan orang ini kanser ya. Ada surat di sini. Apakah ada terhubung dengan kontrak-kontrak ya. Kontrak kerja. Apakah apapun yang berbentuk surat. Ini juga kabar. Antara kamu dan dia sudah mulai saling berkabar-kabar. Mungkin lewat surat menyurat, chatting atau seperti apa. Ya. Terkait dengan pekerjaan juga saya lihat ini kanser. Bisa jadi orang ini ya. Karena ini ada kunci. Dia datang juga membawa kunci untuk kamu kanser. Atas apapun masalah kamu di sini. Sebentar. Ya. Ada kartu anak di sini. Indikasi mungkin dia lebih muda atau kamu yang lebih muda kanser. Anak juga menggambarkan sesuatu yang happy. Yang fun. Yang yang apa ya. Yang murni ada di sini. Ya. Karena energinya showroom itu. Ada bukit bunga. Sepertinya orang itu merasa berbunga-bunga. Merasa berbunga-bunga. Jika ini pandangan dia kepada kamu kanser. Dia merasakan kamu juga fun sekali. Kamu juga. Kamu itu membawa energi yang ceria. Ya. Ada pergerakan lagi. Ada satu lagi yang kembali bergerak. Saya ambilkan kartu pesan. Beberapa kartu pesan dari orang ini. Ini karena energinya showroom. Aku ambil pesan dari showroom love message ya. Kanser. Ayo kita tarik kartu pesan dari orang ini untuk kamu. Jadi di sini kamu ketemu orang yang cocok deh. Orang yang se-vibrasi dengan kamu. Orang yang nyambung dengan kamu. Ya. Ngobrol nyambung-nyambung atau seperti apa. Ya. Tidak harus hubungan percintaan. Intinya showroom love. Showroom love itu tidak harus jadi pasangan bercinta. Showroom love itu orang yang biasanya cocok. Memang sih ada wedding ring di sini. Mungkin nanti juga ada yang sampai ke situ. Hubungan yang lebih dalam. Kita ambil kartu pesan dari showroom love. Kamu. Kanser. Wow. Your honesty and vulnerability. Wah mati. Mati kita. Saya enggak tahu. Scares me. Wow. Kehangatan kamu. Honesty dan vulnerability teman-teman. Ayo yang bisa bahasa Inggris ya. And allures me at the same time. Kita ambil dulu. Nanti aku minta bocoran. Dari Google. Ya. Kita ambil dua. Dua atau tiga. Pesan dari showroom love kamu. Kanser. Oke. Two. Satu lagi. Nanti saya bacakan teman-teman. Oke. Tiga ya. Kita ambil lagi. Dari sini ini pesan showroom. Apa yang diingin disampaikan mereka. Kartu ini jarang turun ya. Jadi kalau turun ada bacaan showroom. Nanti kalau bacaan tweet. Kita pakai kartu green flame love message ya. Satu. Dua. Oke. Ayo kita bacakan. Ini under the deck-nya. Kita letakkan di sini. Ini meyongku ada teman-teman. Jadi yang penting kelihatan ya. Di situ. Oke. Kanser ya. Di sini ada so many things. Mana Mas Do? Mas Do? Mas Do tanya. For, for, for. Tolong diartikan ini. So many things remind me of you. It's crazy. Terlalu banyak hal yang mengingatkan aku tentangmu. Ini sangat gila. Wow. Wow. Kanser. Ini keren ya. Kejujuranmu dan kelemahanmu itu membuat aku takut. Tetapi juga menggoda aku untuk melakukannya sedalam satu hal sekaligus. Wow. Wow. Ini keren. Kanser. Oke. Kamu menemukan yang terbaik dalam aku. Kamu membuat aku menjadi lebih baik lagi. Oh. Kanser. Under the deck. You inspire me so much. You are my muse. Kamu yang menginspirasi aku. Kamulah musikku. Wow. Kanser. Kita ambil ini tiga aja. You give such great advice. Thank you. Kanser. Kamu memberikan aku apa ya. Advice itu saran. Saran yang baik. Terima kasih. Ya. And you are such an inspiration. Everything you do is magical. Kamu itu sungguh sangat menginspirasi. Apapun yang kamu lakukan itu penuh magic. Wow. Kanser. Satu lagi. Under the deck. Your louter is contagious. Ketawamu itu sangat menular. Itulah sangat. Aku sering. Sangat aku suka untuk menerima. Ya. It's the best thing to hear. Oke. Thank you, Mas Du. Wess. 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 Ini Mbak Isa punya. Ini translatornya langsung. Jadi, Kanser ya. Ini soulmate. Yes. This is your soulmate. Wow. Oke, Kanser. Mungkin ini saja. Jadi, perasaannya kepada kamu itu apa? Saya nggak bilang ada rasa cinta atau apa sih. Hanya katakan di sini secara umum. Yang dirasakan adalah soul connection antara kamu dan dia. Dia merasa ada ikatan jiwa yang terhubung antara kamu dan dia. Jadi, ikatannya bisa pertemanan. Bisa percintaan. Karena di sini juga ada waiting ring. Oke. Oke, Kanser. Tetap semangat. Bacaan Kanser keren. Saya senang membacanya. Baik, Kanser. Saya Nizel Raisa. Semoga ada yang bisa kita petik dari sini. Salam dari Kukanser. Sekian dan terima kasih. Daaah.